On the deal, mobil truk Lohan Nomor Polisi BD8417CA yang dikendarainya Romeo Andrea di warga Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bungkulu, digasak pencuri saat terparkir di lapangan dekat gang berujur rumah kediamannya. Kejadian itu sudah dilaporkan korban migos yang kepolisian selebar. Diceritakan korban kepada polisi dirinya memarkirkan mobil tersebut di lapangan yang terletak di Jalan Bumi Ayu Ujo. Pelakunya menggasak AS roda mobil truk yang tersebut saat kondisi sekitar sepi. Saat RBTV mendatangi kontrakan pelapor dirinya sedang tidak berada di rumah namun kejadian dipenarkan Ketua RT40 Kelurahan Betungan. Kaswini isna kejadian itu diketahui korban saat dirinya ingin berangkat bekerja. Dia tahu itu aslinya sudah diambil orang cuma ambilnya? Setelah dia setar masuk gigi mobilnya tidak jalan. Nah itu dia cerita setelah dicek ternyata aslinya hilang. Oh berarti dia ini tahu waktu dia lantai pergi lagi? Setelah ini berangkat subuh kurang lebih jam 3 jam 4.30. Kalau tahu mobilnya aslinya itu hilang itu mobilnya masuk gigi tidak tidak jalan. Jadi memang warga kita sini apa ngontra? Kalau posisi rumah masih ngontra. Cuma dia lah berstatut? Cuma tercatat sebagai warga sini dan punya kakak dan KTP diaktif. Sebelum melaporkan ke polisi ini ada konsultasi dulu dengan PRT. Akibat peristiwa pencurian ini korban mengalami kerugian sebesar 3.500.000 rupiah. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan polseks lebar. Adrien Bapak Yusuf, RWTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.